Pemirsa Tentara Israel tak hanya melakukan teror kepada warga Gaza Selatan, namun juga masuk ke kawasan Gaza Utara. Tentara Israel menyerbu sebuah sekolah di sana yang dipakai warga Gaza untuk mengungsi mencari tempat perlindungan. Kemudian Tentara Israel memaksa pengungsi keluar gedung lalu menelanjanginya. Mereka digiring ke jalanan dengan tangan terikat ke belakang dengan hanya mengenakan celana pendek atau pakaian dalam saja. Tak lama kemudian mereka diangkut menggunakan truk militer dan dibawa pergi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guiters resmi mengaktifkan Surat Sakti Pasal 99 Biagam PBB yang merupakan sinyal bahaya terkait keamanan global sebagai wujud keprihatinannya atas kebrutalan Israel di Gaza. Guiters mengaktifkan Surat Sakti tersebut setelah Israel makin meningkatkan eskalasi serangan ke kawasan Gaza. Israel terang-terangan menjalankan genosida masal yang melewaskan lebih dari 15.000 orang dalam kurun waktu delapan pekan terakhir. Surat Israel yang membabi buta juga membuat 70 persen sistem layanan kesehatan di Gaza tak berfungsi lagi. Situasi ini yang mendorong Guiters untuk mengaktifkan Pasal 99 PBB lantaran surat Israel ke Gaza dinilai sebagai ancaman besar bagi keamanan dunia. Guiters sejak tahun 2017 menjabat sebagai sekjen PBB dan ini adalah pertama kalinya ia menggunakan pasal tersebut. Bahkan saat Rusia menyerang Ukraina pada 2021 lalu, Pasal 99 dari bab 15 Biagam Pendirian PBB tak digunakan. Penggunaan pasal tersebut merupakan langkah terakhir yang bisa dicalankan PBB untuk menghentikan perang. Karena dengan pasal tersebut, para Dewan Keamanan PBB dapat melakukan diskusi penting mengenai resolusi kencataan senjata untuk menghentikan perang sebagaimana dikutip dari Al-Jazeera. Sebagai informasi, kekejaman tentara Israel terhadap warga Gaza masih terus berlanjut. Tak hanya terjadi di Gaza Selatan yang terus dibombardir oleh jet tempur Israel, tapi juga di Gaza Utara. Salah satu sasaran gempuran Israel adalah sebuah sekolah UNRWA yang dilokasi tak jauh dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.